Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti Dalam video kali ini, UT mau membahas tentang Berapa lama sih setelah daftar BPJS Kesehatan itu bisa digunakan Nah, setelah UT baca berbagai referensi Ternyata kartu BPJS Kesehatan itu bisa digunakan setelah kita membayar iuran pertama Setelah kita mendaftar ya teman-teman Dan biasanya kita baru bisa membayar iuran pertama kartu BPJS Kesehatan kita Setelah 14 hari teman-teman Nanti kita akan dikirimkan virtual account untuk membayar iuran pertama BPJS kita Nah, oleh sebab itu kalau misalkan seperti ini Kalian jangan menunggu sakit dulu baru mendaftar kartu BPJS ya teman-teman Karena nanti ketika kalian perlu mendapatkan layanan kesehatan dalam keadaan darurat Itu kalian tidak bisa menggunakan kartu BPJS kalian ya teman-teman Meskipun daftar di hari itu gitu Kecuali kalau misalkan kalian terdaftar sebagai BPJS PBI atau yang kelas 3 Yang UT baca seperti itu ya teman-teman Koreksi kalau misalkan ada yang salah Nah, sedangkan jika kalian BPJSnya itu selain BBI atau penerima bantuan iuran Peserta bantuan iuran ya kalau nggak salah Dan kelas 3 Maka kalian harus menunggu 14 hari terlebih dahulu Untuk mendapatkan virtual account dan kemudian kalian membayar iuran pertama lalu bisa digunakan Tapi ada juga UT baca lagi tadi katanya 7 hari itu aktif ya teman-teman UT ambil yang paling lama yaitu 14 hari aja teman-teman Jadi jaga-jaga sebelum kalian sakit yuk yang belum punya BPJS kesehatan Kalian segera mendaftar karena sekarang itu lebih mudah kok teman-teman bisa lewat online atau offline ya teman-teman Cuma kalau saranin sih lewat online aja Kalian bisa googling cara mendaftar BPJS kesehatan secara online Itu pasti udah banyak banget video yang membagikan cara mendaftar BPJS seperti itu teman-teman Nah, makanya kan banyak banget nih cerita selewaran gitu kan Kasus misalkan ibu melahirkan atau yang kecelakaan tidak bisa mendapatkan layanan BPJS Karena ternyata memang belum terdaftar gitu teman-teman Jadi kita jangan menyalahkan BPJSnya ya teman-teman Karena memang sudah diatur secara tegas bahwa aktifnya itu seperti itu Nah, otomatis kita yang memerlukan layanan kesehatan Baiknya berjaga-jaga karena kita tidak pernah tahu kecelakaan atau kita sakit kapan itu Tidak bisa diprediksi ya teman-teman Seperti itu Alhasil kita harus mempersiapkan segala hal untuk kebaikan kita sendiri Salah satunya yaitu mendaftar BPJS kesehatan sebelum kita sakit ya teman-teman Seperti itu Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi Bahwa BPJS kesehatan itu tidak bisa digunakan secara langsung Saat kalian mendaftar Seperti itu Jadi yuk kita daftar BPJS kesehatan untuk berjaga-jaga Kalaupun kita merasa pede tidak akan sakit Kalian niatkan untuk beribadah Untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit Dan perlu bantuan biaya dan layanan kesehatan yang baik ya teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh